Pendekar SAKTI, Jilid 09 Loeng tidak mengetahui bahwa banyak pasang meti manusia mulai memandang dan mengintai dirinya dari balik pohon-pohon, meti banyak orang laki-laki yang nampak buas dan kejam. Bibir-bibir tebal dan kotor menyeringai penuh gairah pada waktu meti mereka memandang wajah Loeng yang cantik jelita dan potongan tubuhnya yang langsing. Setelah Loeng tiba di tempat terbuka di dalam hutan yang liar itu, tiba-tiba terdengar suitan keras sekali dan segera tampak berlompatan keluar anggota-anggota gerombolan yang jumlahnya 20 orang lebih diketuai oleh 2 orang laki-laki muda bertubuh tinggi besar dan bermata liar. Inilah gerombolan yang belum lama ini bersarang di Bukit Leksand, gerombolan yang amat ganas, yang sudah banyak merampok, menculik wanita, dan membakar rumah penduduk. Dua orang muda tinggi besar itu adalah kakak beradik bernama Sinsai, Singa Sakti, dan Sinhou, Harimau Sakti. Nona elok dan gagah siapakah yang bernyali demikian besar memasuki wilayah kami tanya Sinsai sambil memandang kagum, adapun Sinhou adiknya juga memandang dengan mata penuh gairah. Namaku tak perlu diketahui oleh gerombolan perampok keji. Lebih baik kalian mengaku, apakah kalian ini yang suka mengganggu penduduk sekitar daerah ini? Jika betul, cepat berlututlah kalian semua agar menerima kematian tanpa menderita sakit lagi. Semua orang tertegun, karena mereka tidak mengira seorang wanita cantik akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Sinhou berkata kepada Sinsai, Saiko, dia ini tentu metu-metu dari keparat si Ong itu, lebih baik tangkap saja sambil berkata demikian, dia menggerakkan golok besarnya untuk mengancam Loeng, lalu dengan mulut menyeringai dia berkata, Nona manis, walaupun kau bersikap sombong, namun sikapmu tidak mengurangi rasa sukaku kepadamu. Marilah kau ikut saja dengan aku dan aku bersumpah bahwa kalau kau suka menjadi biniku, aku tidak akan mau lagi mengganggu lain wanita lagi. Sepasang maceloeng yang jeli dan bagus lantas bernyala. Sekali dia menggerakkan tangannya, pedangnya yang mengkilat itu telah terhunus dan berada di tangan kanan. Bagus sekali, kau memilih kematian yang menyiksa dirimu. Hari ini, apabila tidak dapat membasmi kalian anjing-anjing hinajengi ini, jangan sebut aku pekcilan lagi sebagai penutup kata-katanya, Loeng lalu melompat maju dan menyambar ke arah leher Sinhou. Melihat sinar pedang yang mengkilat dan cepat ini, Sinhou tidak berani memandang ringan. Dari gerakan ini dia maklum bahwa pendekar wanita di depannya itu mempunyai kepandayan tinggi, apalagi nama julukan pekcilan bukan tidak terkenal dan dia pernah mendengar nama ini dipuji-puji orang. Cepat dia menangkis sambil mengerahkan tenaganya, dengan maksud hendak membuat pedang lawannya terpental dan terlepas. Akan tetapi ternyata bahwa pedang Loeng sama sekali tidak terpental, bahkan telapak tangan kepala rampok muda ini yang terasa sakit. Dia berseru keras dan merasa terkejut sekali, akan tetapi tidak kehilangan kesigapannya karena goloknya juga terbuat dari baja yang amat baik maka tidak rusak. Ketika goloknya terpental oleh pedang lawan, dia lalu mengayun golok itu ke bawah dan menyerampang kedua kaki Loeng menggunakan gerak tipu Hang Sao Pai Hio, angin menyapu daun rontok, sebuah gerak tipu serangan yang amat hebat dan berbahaya. Diam-diam Loeng harus mengakui bahwa kepandayan kepala rampok muda ini tidak jelek, maka cepat ia memutar pedangnya berubah yang menjadi segundukan sinar putih yang liai sekali. Kepala rampok itu juga menahan dengan mengeluarkan ilmu goloknya yang ternyata adalah ilmu golok Godipai. Akan tetapi ilmu goloknya masih jauh untuk menandingi pedang di tangan Loeng sehingga dalam beberapa jurus saja Sin Hou sudah terdesak hebat. Sin Sai berseru keras dan kepala rampok nomor satu ini lalu menerjang dengan goloknya yang ternyata masih lebih tinggi dan lebih liai daripada kepandayan adiknya. Juga para perampok diberi tanda sehingga sebentar saja Loeng dikeroyok hebat. Pendekar wanita ini tidak menjadi gentar karenanya, bahkan ia makin gembira mainkan pedangnya. Tak lama kemudian, terdengarlah pekik-pekik kesakitan dan tubuh beberapa orang anak buah perampok roboh terguling terkena sambaran pedang di tangan nyonya janda yang cantik dan gagah itu. Mundur teriak Sin Sai ketika melihat sudah lima orang anak buahnya roboh. Kita tangkap dia hidup-hidup seru Sin Hou pula. Mereka lantas berkelahi sambil mundur. Belasan batang golok merupakan perisait dan menangkis serangan-serangan pedang Loeng yang bergerak cepat. Akhirnya mereka sampai di depan sebuah rumah yang besar sekali. Loeng menjadi terheran-heran, mengapa dalam hutan yang liar itu bisa terdapat sebuah rumah gedung ini? Tiba-tiba semua lawannya melompat masuk ke dalam rumah itu dan pintu depannya tertutup dengan mengeluarkan suara keras. Pekcilan Tio Loeng ragu-ragu. Dia memandang bangunan di depannya yang kini nampak senyap. Tidak salah lagi, rumah ini tentu dulunya adalah sebuah kelenteng tua, pikirnya. Bagaimana kini bisa menjadi sarang pememun? Dia tidak tahu bahwa kelenteng ini memang sudah lama ditinggalkan para hosyo yang mendapat gangguan perampok-perampok ini, dan bahwa perampok lalu memperbaikinya dan menggunakan sebagai sarang mereka. Juga para wanita yang diculik, semua berada di dalam gedung yang besar dan memiliki pekarangan belakang yang luas sekali ini. Hem, mereka pasti akan menjebaku, pikir pekcilan Tio Loeng. Sebagai seorang pendekar wanita yang banyak merantau dan sudah sering menghadapi penjahat-penjahat, tentu saja dia banyak pengalaman dan berlaku hati-hati. Akan tetapi, keberaniannya luar biasa sekali dan biarpun dia sudah bercuriga dan menyangka akan adanya perangkap yang dipasang, Loeng yang tak merasa takut. Di hampirinya pintu rumah gedung itu dan beberapa kali bacok saja, sambil mengeluarkan suara gaduh, daun pintu itu pecah dan roboh. Siuut, siuut, siuut. Banyak sekali anak panah menyambar ke arah pintu itu dari depan kanan dan kiri. Kalau saja Loeng tadi terus menerjang masuk ke dalam, tentunya akan terancam oleh anak panah ini. Akan tetapi pendekar wanita ini sudah berlaku hati-hati sekali, dan setelah tadi merobohkan pintu, dia melompat ke samping sehingga semua anak panah itu mengenai tempat kosong. Setelah semua anak panah yang terlepas dari tempat-tempat rahasia itu habis, barulah Loeng menerjang masuk sambil memutar pedangnya, memasuki pintu yang sudah tidak berdaung lagi itu. Dia melihat keadaan dalam rumah sunyi saja, dan tidak nampak seorang pun manusia. Akan tetapi, baru saja ia melangkah beberapa tindak dengan amat hati-hati, tiba-tiba dari arah belakang gedung itu terdengar suara ribut-ribut dan di antara suara-suara manusia itu Loeng mendengar seruan-seruan. Tangkap penjahat. Padamkan api. Loeng diam-diam tersenyum dan juga terheran. Pasti ada orang lain yang menyerbu sarang gerombolan ini. Akan tetapi dia tidak tertarik, malah ingin terus menerjang masuk untuk membasmi gerombolan penjahat itu. Tiba-tiba terdengar isak tangis dan dia dapat memastikan bahwa di sebelah kanannya di mana nampak sebuah daun pintu kamar, ada seorang wanita yang sedang menangis sedih sekali. Siapa dia? Kenapa menangis? Ah, tentu seorang wanita yang diculik oleh gerombolan, pikir Loeng. Aku harus menolong dia. Setelah berpikir demikian, ia tidak jadi menuju ke ruang belakang, melainkan menghampiri daun pintu kamar itu. Suara tangis itu makin mengeras dan tanpa banyak ragu-ragu lagi, Loeng membacok kedua pinggiran daun pintu hingga terlepaslah daun pintu itu dari tiangnya. Seperti juga tadi, Loeng tidak langsung menerjang masuk, bahkan mudur dua tindak ke belakang sambil memandang tajam. Ia tak melihat apa-apa di dalam kamar itu, kosong melompong dan juga tidak kelihatan orang. Suara tangis wanita yang tadi kini sudah pindah ke belakang kamar itu. Loeng melihat bahwa di dalam kamar itu terdapat sebuah pintu lain yang agaknya menembus ke ruang tengah, maka ia lalu masuk ke dalam kamar ini. Baru saja ia melangkah lima tindak di dalam kamar ini dengan hati-hati sekali, tiba-tiba ia merasa ada angin menyambar sebuah Toya dari belakang. Pendekar wanita yang gagah ini tanpa menengok kemudian menggerakkan pedangnya ke belakang, dia yun dari kanan sambil memutar tubuhnya. Akan tetapi anehnya, Toya itu tidak dipegang oleh siapapun juga dan kini sisanya tinggal sepotong masih tergantung di atas. Ketika Loeng berdongak ke atas, ia tersenyum sindir. Ia tahu bahwa itulah sebuah senjata rahasia yang digerakkan oleh alat-alat ter dan yang otomatis bergerak memukul apabila ada orang memasuki kamar dan alat penggeraknya kena terinjak. Tetapi ia tidak takut dan melangkah terus. Baru dua tindak dan melangkah, agaknya ia kena menginjak alat-alat penggerak lagi yang dipasang di bawah permadani, karena mendadak terdengar suara keras dan tiga macam senjata menyerangnya dari tiga jurusan. Sebatang golok melayang keluar dari tembok dan menyambar ke arah kakinya dengan gerakan membabat, sebatang tombak yang runcing tiba-tiba saja keluar dari tembok sebelah depan dan menusuk ke arah perutnya. Adapun senjata ketiga adalah sebuah ruyung besar yang dengan kecepatan kilat menyambar kepalanya. Jadi, sekaligus loeng diserang kaki, perut dan kepalanya. Namun, pekcilan tidak gentar sedikit pun juga. Perambok busuk, siapa takut dengan senjata-senjatamu bentaknya? Cepat dia merendahkan tubuh untuk menghindarkan kepala dari sambaran ruyung dan golok yang menyambar ke arah kakinya itu dapat ditendangnya secara luar biasa sekali. Memang leuneng memiliki ilmu tendang yang hebat sehingga nyonya muda ini berani menghadapi senjata musuh yang tajam atau runcing dengan kedua kakinya. Adapun tombak yang menusuk ke arah perutnya dapat dibabat putus dengan pedangnya. Gerombolan perampok, hari ini aku harus dapat membasmi kalian semua leuneng berseru dan hendak menerjang pintu yang berada di kamar itu. Akan tetapi, tiba-tiba saja dari langit-langit kamar menyambar turun semacam jala yang lebarnya memenuhi kamar itu. Leuneng terkejut sekali dan hendak melompat keluar dari kamar itu, namun tidak keburu. Sebelum ia tiba di pintu tadi, jala itu sudah menerkamnya dan ternyata bahwa itu bukanlah jala biasa melainkan jala yang terbuat dari kawat-kawat baja yang lemas akan tetapi kuat sekali. Untuk beberapa lamanya, Leuneng menjadi bingung dan gelagapan. Dia meronta-ronta ke sana kemari di dalam jala, seperti seekor ikan emas di dalam jala seorang nelayan. Makin keras Leuneng meronta, makin nerap pula jala baja itu menekan tubuhnya. Pendekar wanita ini lalu diam tak bergerak. Otaknya yang cerdik bekerja keras. Dia tidak boleh gugup menghadapi bahaya ini, kemudian ia menggunakan pedannya, digosokkan pada kawat jala seperti orang-orang menggergaji. Dengan pengerahan tenaga luakannya, dia berhasil membuat kawat itu putus. Leuneng girang sekali dan bekerja terus. Tak lama kemudian, ia telah dapat membuat putus beberapa helai kawat jala dan kini ia akan mudah saja dapat menerobos keluar dari jala yang sudah bocor itu. Akan tetapi dia tidak mau keluar, bahkan memegangi bagian jala yang sudah rantas, karena ia mendengar suara orang mendatangi. Muncullah dari pintu depan dengan seorang anggota gerombolan yang tertawa-tawa. Hahaha, aku dapat menangkap seekor ikan duyung serunya girang. Aduh cantiknya. Manis, kalau kau berjanji mau menjadi biniku, segera aku akan melepaskan kau dari jala itu. Hahaha, akan tetapi mendadak dia menjadi pucat dan selanjutnya dia takkan dapat tertawa atau menangis lagi karena pada saat dia tertawa tadi, Leuneng sudah menerobos keluar dan sekali pedangnya berkelebat, tubuh anggota gerombolan ini sudah putus menjadi dua pada bagian pinggangnya. Dengan marah sekali Leuneng lantas menendang pintu dalam kamar itu yang menjadi pecah dan terbuka. Di situ ia melihat pemandangan yang bikin alisnya terangkat naik dan giginya digigitkan. Ternyata di balik pintu itu adalah sebuah ruangan yang cukup luas dan di seberang sana dia melihat seorang wanita yang pakaiannya cobak cabi sedang diseret-seret oleh Sinhou, kepala perampok kedua. Wanita itu masih muda sekali, mukanya pucat dan air matanya mengalir membasai pipinya. Rambutnya yang hitam panjang itu terurai dan kini dijambak oleh Sinhou yang menyeretnya ke arah lain. Jahanam keparat Leuneng memaki dan cepat ia berlari mengejar. Akan tetapi, celaka sekali baginya. Tak taunya bahwa Sinhou sengaja berlaku kejam kepada wanita itu, yakni seorang di antara banyak wanita yang diculik oleh gerombolan, hanya dengan maksud agar Leuneng menjadi marah, menjadi kurang hati-hati dan terus mengejarnya. Pada waktu pendekar wanita ini berlari mengejar sampai di tengah-tengah ruangan itu, tiba-tiba saja permadani yang diinjaknya menyeplos ke bawah. Di situ tidak ada lantainya sama sekali dan merupakan lobang yang bentuknya segi empat, besarnya ada sepuluh kaki dan dalam sekali, hanya luarnya ditutupi dengan permadani tebal. Tentu saja kalau diinjak lalu nyeplos ke bawah berikut permadani-nya. Bukan main kagetnya hati Leuneng, bukan karena kejatuhan itu, melainkan karena yang menerima tubuhnya di bawah adalah air yang dingin. Ia masih berusaha berpegang pada permadani yang tebal dan lebar itu, akan tetapi permadani itu berat sekali dan sesudah terkena air, terus saja tenggelam. Leuneng terpaksa cepat-cepat melepaskan pegangannya dan merasa betapa tubuhnya akan tenggelam terus. Bukan main dalamnya sumur yang lebar sekali ini, sedangkan dia tidak pandai berenang. Pada saat itu air bergolak dan permadani yang tadinya sudah tenggelam, kini tersembul kembali dengan cepatnya. Air munkrat tinggi dan pucatlah muka Leuneng ketika melihat ujung ekor ikan yang besar. Ternyata bahwa di dalam sumur lebar itu hidup seekor ikan yang besar dan tadi menjadi marah karena permadani itu tenggelam. Kini ikan itu mulai mengamuk dan menyerang permadani tadi. Terdengarlah suara kain robek dan sebentar saja permadani itu sudah coba kecabik. Ketika Leuneng merasa tubuhnya hampir tenggelam, pendekar wanita ini mendendang-ndendangkan kedua kakinya ke bawah sehingga dia bisa mumbul kembali. Cepat-cepat ia mengerahkan tenaganya menusuk dinding sumur dengan pedangnya yang tidak pernah lepas dari tangannya. Biarpun dinding sumur itu berbatu dan keras, namun pedang Leuneng dengan mudah menancap sampai setengahnya. Kini nyonya muda itu mempunyai pegangan, yakni gagang pedangnya dan karena tubuh di dalam air menjadi ringan sekali, maka ia dapat mengambang sambil berpegang pada pedangnya. Akan tetapi, setelah bahaya tenggelam tertolong, kini datang bahaya yang lebih hebat lagi, yaitu ikan itu. Beberapa kali kepala ikan tersembul dan ngeri sekali hati Leuneng melihatnya. Ikan itu di depan mulutnya memiliki sebatang senjata runcing seperti tombak dan taulah Leuneng bahwa itu ikan cucuk yang jahat dan suka makan orang. Selaka, pikirnya dengan hati bergebar. Apabila dia berada di darat, biarpun ada sepuluh ekor binatang macam ini, dia takkan merasa jari. Akan tetapi, karena dia tidak berdaya dan di dalam air kepandainya tiada gunanya lagi, tentu saja bahaya yang kini dia hadapi adalah bahaya maut yang sukar dilakan lagi. Betapapun juga, aku harus dapat melawannya, pikir Leuneng dengan gemas. Cepat-cepat nyonya muda ini mengerahkan tenaga luakangnya dan dengan tangan kiri berpegang pada gagang pedang, jari-jari tangan kanannya ditusukan kepada dinding sumur. Hebat juga tenaga luakang nyonya ini karena biarpun ia merasa ujung jari-jari tangannya sakit, namun ia berhasil mencengkeram dinding itu dan membuat lubang di mana ia bisa memegang atau menjadikan sebagai tempat tangannya berpegang pada lekukan lubang. Lalu ia cepat mencabut pedang dengan tangan kanan karena ia melihat air berombak dan ikan itu muncul lagi. Bukan main dasyatnya ikan itu. Panjangnya ada empat kaki dan kini ia menjadi marah sekali. Ketika ia melihat seorang manusia terapung, ia lalu menyerang dengan tombak di depan mulutnya dengan kecepatan luar biasa. Lueng sudah bersiap sedia. Segera ia menggerakkan pedangnya menangkis tombak itu. Ia merasa seluruh lengannya kaku tergetar saking kuatnya ikan itu menyerang. Akan tetapi dia tidak menyangka bahwa ikan itu benar-benar cerdik, karena berbareng dengan memutarnya tubuhnya karena tangkisan tadi, ekornya menyabet ke depan. Sebetulnya bagi loneng serangan ini tidak hebat sekali, yang celaka adalah air yang munkrat ke arah mukanya sehingga dia sukar membuka mata. Akan tetapi nyonya ini masih sempat menggerakkan pedang, diputar di depannya dan ketika ekor itu menyebet, terluka lah tubuh ikan itu oleh hujung pedang yang runcing tajam. Akan tetapi, berbareng dengan tubuh ikan yang merontak kesakitan, terdengar suara kain yang memberebek dan pecahlah ujung lengan baju loneng terkena sambaran ekor ikan. Hebat sekali karena ujung lengan baju itu membelit pada ekor sehingga ketika ikan itu meluncur pergi, terdengar suara kain terobek dan tahu-tahu semua pakaian loneng bagian atas sudah robek. Pendekar wanita ini bingung sekali. Bajunya terlepas dan terobek dari tubuhnya, terbawa oleh ikan itu sehingga bagian atas tubuhnya hanya tertutup dengan pakaian dalam yang sempit dan tipis sehingga diakini dalam keadaan setengah telanjang. Bedebah! Kau harus mampu seru loeng dengan marah sekali. Akan tetapi berbareng ia pun menjadi merah mukanya saking malu dan jengah. Andai kata ia tertolong dan dapat keluar dari sumur ini, bagaimana ia berani bertemu dengan orang? Ikan itu kini tidak berani menyerang, tubuhnya berputar-putar karena ekornya terasa sakit sekali. Air sumur itu mulai menjadi kemerahan karena darahnya dan loeng hampir menjadi pingsan oleh bau amis yang memuakan perutnya. Dia mengincar dan bersiap-siap. Ketika ikan itu berenang berputaran dan berada dekat dengan dia, cepat sekali pedangnya dia gerakan ke arah perut, menusuk kuat-kuat lalu menggerakan pedang ke belakang tubuh ikan sehingga perut itu terbelah. Ikan itu lalu merontar-rontar hebat sekali, air munkerat sehingga tubuh loeng bergerak-gerak karena gelombang air. Akan tetapi hanya sebentar saja karena perut ikan itu sudah terbuka dan isi perutnya berhamburan keluar. Matilah binantang itu. Akan tetapi, air menjadi semakin merah dan bau amis tak tertahankan lagi. Ia mengeluh dan pegangannya pada lubang di dinding sumur makin mengendur. Ia masih ingat untuk menancapkan pedang pada dinding sekuatnya dan kini ia dapat berpegang pada gagang pedang lagi. Demikianlah, pendekar wanita ini bergantung pada gagang pedang dalam keadaan setengah pingsan. Dia mulai putus asa karena tidak melihat jalan keluar sama sekali. Tubuhnya terasa kedinginan, karena dalam keadaan setengah telanjang itu, air yang dingin bagaikan menyusup ke dalam tulang-tulangnya. Pada saat yang sangat berbahaya ini, tiba-tiba dari atas sumur terayun sehelai tambang dan terdengar suara orang. Hi, kawan yang berada di bawah. Lekas berpegang pada tambang. Pikiran leuneng sudah nanar dan pening. Ia tidak teringat akan apa-apa lagi, tidak ingat akan keadaan tubuhnya yang setengah telanjang. Melihat tambang terayun di dekatnya, ia cepat menyambar, mencabut pedangnya dan bergantung pada tambang itu. Bau amis membuat dia muak dan lemah sehingga tak kuasa lagi untuk merayap melalui tambang. Perlahan-lahan tambang itu ditarik orang ke atas dan setibanya di lantai dalam ruang di mana di atas diterjeblos, leuneng yang sudah pening sekali masih sempat melihat wajah seorang pemuda yang tampan. Ia berusaha mempertahankan rasa muaknya, akan tetapi tak tertahankan lagi dan ia muntah-muntah lalu tak sadarkan diri. Akan tetapi tidak lama ia jatuh pingsan. Ketika kembali membuka mata, dia cepat-cepat melompat dan pada saat dia melompat itu, terbukalah sehelai baju panjang yang tadinya menutupi bagian atas tubuhnya. Dengan terkejut loeng melihat betapa bagian atas tubuhnya itu setengah telanjang. Bukan main kagetnya dan cepat-cepat dia menyambar baju panjang itu dan dikerobongkan pada tubuhnya kembali. Ia menengok dan melihat seorang lelaki berdiri tak jauh dari situ sambil memandangnya dengan senyum. Leuneng, baiknya kau lekas sadar kembali. Aku sudah khawatir karena mereka masih mengancam keselamatan kita. Oh, Leuneng terkejut sekali dan mukanya menjadi merah seperti kepiting direbus. Kau, Ongkiat, bagaimana kau bisa berada di sini? Orang muda itu tersenyum lagi, wajahnya tampan dan bagi Leuneng, tak ada perubahan pada wajah yang dikenalnya baik-baik semenjak masa kanak-kanak itu. Tiada waktu bicara sekarang, Leuneng. Lekas kau pakailah pakaian kering ini dan kita bersiap-siap menghadapi mereka sambil berkata demikian. Ongkiat lalu melemparkan segulung pakaian wanita kepada Leuneng, lalu membalikan tubuhnya, membelakangi Leuneng. Makin merah buka Leuneng. Kalau bukan Ongkiat yang sudah dipercaya penuh, dia tidak sudi berganti pakaian di dekat orang laki-laki, sungguhpun laki-laki itu telah berdiri membelakanginya. Akan tetapi dia harus berganti pakaian, karena kalau nanti bertempur melawan gerombolan, bagaimana ia dapat bergerak dengan baju panjang mengerobongi tubuhnya yang setengah telanjang itu. Cepat-cepat ia membuka semua pakaiannya dan apabila pada waktu itu ada perlombaan berganti pakaian, pasti Leuneng akan menjadi juaranya. Demikian cepatnya ia berganti pakaian. Jadi kaukah orang yang menolongku dari sumur tadi? Tanyanya perlahan. Tiada harganya untuk disebut-sebut, Leuneng. Kau tahu bahwa aku selalu siap sedia untuk membelamu dengan taruhan nyawa sekalipun. Berdebar jantung janda muda itu. Dia memeras rambutnya, lalu digelungnya. Punya muka jubah panjang ini, Ongkiat. Ya, aku melihat kau, kau kedinginan, maka aku kerobongkan baju luarku. Dengan muka terasa panas biarpun masih basah oleh air, Leuneng mengerling ke arah punggung orang muda itu. Dan, kau, kau melihat. Apa, Leuneng? Komat tidak apa-apa. Aku sudah selesai berpakaian, Ongkiat. Orang muda itu memutar tubuhnya dan mereka saling pandang. Ahaha, kau tidak berubah, Leuneng. Masih seperti dulu. Siapa bilang tidak berubah? Aku sekarang sudah tua. Kau keliru. Setiap orang pasti akan mengatakan bahwa kau tidak ada ubahnya seorang gadis berusia 17 tahun saja. Sungguh, kau tidak berubah, Leuneng. Kau pun tidak berubah, Ongkiat, yakni, watakmu, masih baik seperti dulu. Jadi keadaan jasmaniku berubah dalam pandanganmu. Hanya pakaianmu. Ongkiat tertawa dan biarpun usianya sudah hampir 30 tahun, ketika tertawa dia nampak masih muda sekali. Memang aku telah menjadi piausu, pengantar dan pengawal barang kiriman, dan aku tinggal di kota Hakeng, tidak jauh dari sini. Percakapan mereka terhenti karena terdengar suara orang dan dan tindakan kaki. Akanku basmi semua gerombolan anjing itu, kata Leuneng. Perlahan dan tanpa berjanji dulu, kedua orang ini lalu melompat menerjang ke arah pintu, keluar dari ruangan itu. Alangkah kagetnya Sin Sai dan Sin Ho yang memimpin orang-orangnya ketika melihat dua orang itu. Mereka tidak mengira bahwa Leuneng sudah dapat keluar dari sumur itu. Namun Leuneng dan Ongkiat tidak memberi kesempatan lagi kepada mereka untuk berheran-heran lebih lama lagi karena Leuneng sudah lantas menggerakkan pedangnya dan menerjang dengan hebat sekali. Hanya dalam waktu 30 jurus saja, berturut-turut Sin Sai dan Sin Ho roboh dan tewas di ujung pedang Leuneng. Kemudian berdua Ongkiat ia membasmi semua anak buah gerombolan. Tak seorang pun dapat melarikan diri. Ongkiat lalu mengajak Leuneng menyerbu ke dalam gedung itu. Mereka membebaskan orang-orang wanita yang tadinya diculik oleh gerombolan itu dan jumlah mereka semua adalah sembilan orang, penduduk dusun-dusun dan juga ada dua orang berasal dari kota Hakeng. Ongkiat segera mengumpulkan barang-barang kawalannya yang tadinya dirampok oleh gerombolan itu. Ia tak mau mengambil lain barang berharga untuk keperluannya sendiri, bahkan lalu membagi-bagikan barang-barang lainnya kepada sembilan orang wanita itu yang berlutut di depan Loeng dan Ongkiat sambil mengaturkan terima kasih. Mereka membakar gedung sarang gerombolan itu, lalu kedua orang gagah ini mengantar sembilan orang wanita itu menuju Hakeng. Kiranya tidak perlu diceritakan betapa dua orang muda pendekar ini disambut dengan penuh kegembiraan dan rasa terima kasih oleh keluarga para korban itu. Terutama sekali Ongkiat yang memang sudah terkenal di kota Hakeng sebagai seorang pendekar yang budiman, mendapat sambutan hangat, bahkan kepala daerah di Hakeng memberi gelar Hakeng Tai Hiap kepadanya. Kemudian, di ruang tamu di rumah Ongkiat, dua orang pendekar itu duduk menghadap arak. Loeng yang merasa terharu melihat betapa keadaan rumah bekas kawannya ini sunyi saja, hanya ada dua orang pelayan wanita tua yang mengurus rumah tangga. Ongkiat, di mana orang tuamu? Ongkiat menarik napas panjang. Mereka sudah meninggal dunia ketika wabah penyakit mengamuk di kota ini. Dan kau hidup sebatang kera. Ongkiat mengangguk. Apakah kau tidak, tidak beristri? Mendengar pertanyaan ini, seketika merahlah wajah Ongkiat dan dia menjawab agak kasar, Loeng, kau kira aku laki-laki macam apakah? Selama hidup, aku tidak akan melanggar sumpahku. Kini Loeng menghela napas sambil menundukan mukanya. Ia masih ingat baik-baik akan sumpah Ongkiat, bahwa pemuda ini tidak akan menikah dengan lain orang wanita kecuali dengan Tio Loeng yang sudah dijodohkan oleh orang tuanya kepada Bun Lioksi. Loeng, kau baik-baik saja selama ini? Bahagiakah hidupmu? Ahaha, Ongkiat. Kau tidak tahu. Aku adalah seorang yang paling berdosa, seorang istri yang tidak baik. Aku, aku telah membunuh suamiku sendiri. Akan tetapi Ongkiat tidak heran mendengar ini. Aku sudah tahu, Loeng. Aku sudah mendengar tentang semua keadaanmu. Kemudian untuk mengembirakan suasana, dia bertanya. Ahaha, ya, bagaimana dengan puterimu? Sudah besarkah? Berseri wajah Loeng. Kalau tidak ada puteriku, agaknya aku takkan ada di dunia ini. Setelah berhenti sebentar, Loengeng lalu mengubah percakapan yang tak enak itu. Ongkiat, bagaimana kau bisa berada di sarang gerombolan itu dan kebetulan sekali dapat menolongku keluar dari dalam sumur? Ongkiat lalu bercerita. Telah beberapa tahun dia menjadi piausu dan karena gagahnya dan jujurnya, maka dia dipercaya penuh oleh banyak pedagang dan bangsawan. Pada suatu hari, pembantu-pembantunya mengantarkan barang-barang berharga dari seorang bangsawan dan barang-barang itu harus diantarkan ke kota raja. Pada waktu itu, Ongkiat tidak berada di Hakeng karena piausu muda ini sedang mengantarkan sebuah keluarga yang melakukan perjalanan jauh. Ketika dia datang di Hakeng kembali, dia mendengar bahwa barang kiriman itu dirampok oleh gerombolan di dalam hutan itu. Marahlah Ongkiat dan seorang diri saja dia kemudian membawa goloknya melakukan penyelidikan. Melihat gerombolan itu terdiri dari 20 orang lebih, ia lalu melakukan pembakaran di bagian belakang gedung itu, tidak tahu bahwa Loeng sudah menyerbu masuk ke dalam. Ongkiat maklum akan kelihayaan gerombolan ini, karena dia pun tahu bahwa bekas kelenteng ini memang mempunyai banyak bagian-bagian rahasia. Dia lantas merobohkan beberapa orang anggota gerombolan dan menyerbu ke dalam. Ia datang pada saat yang tepat karena dia melihat empat orang gerombolan mengintai dari pintu sebuah ruangan besar, di mana terdapat sumur rahasia itu. Dia dapat merobohkan dua orang anggota gerombolan dan yang dua lagi lari keluar. Maka waktu kedatangannya tepat sekali dan dia masih sempat menolong Loeng dari bahaya maut. Ia tadinya tidak tahu bahwa orang yang terjebak adalah Loeng, wanita satu-satunya di dunia ini yang menjadi pujaan kalbunya. Melihat keadaan Loeng cepat, Ongkiat mengerobongi tubuh wanita yang dikasihnya ini dengan baju luarnya, kemudian menyerbu ke dalam kamar belakang dan meminta sesetel pakaian dari seorang wanita tawanan untuk diberikan kepada Loeng setelah pendekar wanita ini siuman kembali. Mendengar penuturan Ongkiat ini, Loeng lalu berkata kagum, tak ku sangka bahwa kepandayanmu telah maju demikian hebatnya, Ongkiat. Ahaha, mana bisa dibandingkan dengan ilmu pedangmu, jawab Ongkiat merendah, lalu dengan wajah bersungguh-sungguh ia berkata, Loeng, setelah kau sekarang menjadi janda, hanya hidup berdua saja dengan puterimu, kiranya adakah harapan bagiku untuk membantumu mendidik puterimu itu? Aku akan menganggap dia sebagai anakku sendiri, Loeng, sambil berkata demikian, dia menatap wajah bekas kawannya itu dengan penuh harapan. Loeng yang tertegun dan menundukan mukanya yang menjadi merah. Terus terang saja, dahulu sebelum dijodohkan dengan Bun Lioksi, diam-diam ia juga merasa suka kepada Ongkiat, kawan mainnya semenjak ia kecil. Setelah mulai dewasa rasa suka ini menjadi perasaan cinta kasih yang terpendam. Akan tetapi, setelah menjadi istri Bun Lioksi, perasaan terhadap Ongkiat ini diusirnya jauh-jauh, dan tidak pernah dipikirkannya lagi. Sebagai seorang istri, ia harus mencinta suaminya dan harus bersetia lahir dan batin. Biarpun suaminya telah meninggal dunia, namun andai kata ia tidak bertemu Ongkiat, agaknya selama hidupnya ia pun tidak akan mengingat lagi kepada bekas kawan itu. Akan tetapi, nasib agaknya menghendaki lain, karena dalam keadaan yang sangat tidak tersangka-sangka, ia bertemu dengan pemuda ini. Dan lebih hebat lagi, ternyata bahwa Ongkiat masih tetap setia dan tidak mau menikah dengan wanita lain, bahkan sekarang mengajukan pinangan kepadanya. Dapat dibayangkan betapa gelisah serta bingungnya hati Loeng menghadapi pinangan pemuda ini. Ia maklum akan kemuliaan hati dan kebaikan watak Ongkiat, dan ia berani memastikan bahwa andai kata ia menerima pinangan ini, ia akan dapat hidup beruntung. Dan juga putrinya, Sui Cheng, pasti akan menemukan seorang ayah fir yang jauh lebih baik adat wataknya daripada ayahnya sendiri yang sudah meninggal. Akan tetapi, hatinya masih terasa berat untuk menerima pinangan ini. Memang, pada masa itu di Tiongkok, adalah merupakan suatu hal yang langka dan tidak mungkin bagi seorang janda, apalagi sudah mempunyai anak, untuk bisa menikah lagi. Melihat sampai sekian lamanya Loeng tidak menjawab dan menunduk saja dengan muka sebentar merah sebentar pucat, Ongkiat lalu bertanya dengan nada mendesak. Loeng, bagaimana jawabmu? Apakah masih juga aku tidak mempunyai harapan? Loeng mengangkat mukanya memandang dan Ongkiat melihat betapa sepasang metu yang bening itu menjadi basah. Ongkiat, bagaimana aku harus menjawabmu? Aku tidak ingin menyakitimu, tidak ingin mengecewakanmu, kau begitu baik. Sedangkan aku, Husk Loeng, jangan ucapkan kata-kata seperti itu. Aku bukan seorang anak-anak lagi. Marilah kita bicara dengan tenang, tidak baik kalau orang-orang yang sudah banyak menderita seperti kita ini masih dapat dikuasai oleh nafsu. Mendengar ucapan ini, legalah Loeng. Ia mengangkat mukanya lagi dan sekarang ia memandang dengan berani. Pandangan matanya penuh kekaguman. Loeng, aku dapat menduga isi hatimu. Kau tentu suka sekali menerima pinanganku, akan tetapi kau merasa tidak enak, sebagai seorang janda muda menikah lagi, bukan? Loeng mengangguk. Bukan cuma itu saja, Ongkiat. Aku sudah membunuh suamiku sendiri karena ada menyeleweng, karena cemburu. Apabila sekarang aku menikah lagi dengan kau, apakah orang lain tidak akan mengatakan bahwa aku sengaja membunuh suamiku untuk dapat menikah lagi dengan orang lain? Ongkiat mengerutkan keningnya. Beralasan juga kata-kata wanita yang dicintainya ini. Akan tetapi, Loeng, dalam hal pembentukan rumah tangga, suara orang luar selalu hanya mendatangkan kerusakan belaka. Apa sangkut pautnya orang lain dengan kita? Pula, hendak kulihat siapa orang-orangnya yang berani mencacimu. Pendeknya begini, Loeng. Kau pulanglah dan pikirkanlah masak-masak. Aku tak terburu-buru dan masih tetap bersabar, karena sudah bertahun-tahun aku menanti, bahkan aku telah mengambil keputusan tak akan menikah dengan orang lain. Masa aku tidak dapat bersabar menanti sampai kau dapat mengambil keputusan. Ingatlah selalu, bahwa di Hakeng, aku selalu menanti kedatanganmu dan anakmu. Demikianlah, Loeng lalu pulang ke Tunheng dengan berat hati dan ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Dan dalam perjalanan pulang inilah ia bertemu dan menolong Lu Kuan Chu dari tangan Tau Chai Hong sebagaimana sudah dituturkan pada bagian depan. Kemudian terjadilah peristiwa penculikan Sui Cheng oleh para anak buah suaminya, yakni anggota-anggota Sin Tsepang. Melihat keadaan ini, hati Loeng merasa ngeri. Dia takut kalau-kalau puterinya yang hanya satu-satunya dan sangat dikasihinya itu benar-benar akan menjadi ketua dari Sin Tsepang. Karena itu ia kemudian membawa pergi puterinya, meninggalkan Lu Kuan Chu. Kemanakah perginya Loeng dan Sui Cheng? Mudah diduga. Kemana lagi kalau tidak ke Hakeng, ke tempat tinggal Longkiat, satu-satunya orang di dunia ini yang menjadi harapan Loeng. Bukan demi rasa cintanya kepada Longkiat maka ia datang kepada Piao Sumuda itu, melainkan karena ia bingung bagaimana harus mendidik Sui Cheng tanpa ayah. Ia tahu bahwa di samping Longkiat, ia akan merasa kuat dan tabah, dan Sui Cheng akan mendapatkan rumah tangga yang kokoh kuat dan berbahagia. Longkiat menerima mereka dengan gembira bukan main. Pernikahan lalu dilangsungkan secara amat sederhana. Longkiat cuma mengundang teman-teman dan kenalan-kenalan yang dekat, dan upacara pernikahan hanya cukup dengan sembahyang dan disaksikan oleh para tamu. Akan tetapi, dalam upacara ini, terjadilah hal yang sangat hebat sekali. Selagi para tamu bergembira ria minum arak dan makan hidangan, sedangkan Loeng telah kembali ke kamarnya, tiba-tiba dari luar datang seorang tokoh, pendekar wanita, yang tua akan tetapi berwajah keren sekali. Pendekar wanita ini memegang sebatang camuk berbulu sembilan. Dia bukan lain adalah QBWE Coali, tokoh besar kedua dari selatan. Pada saat itu Loeng tengah memeluk puterinya sambil menangis terisak-isak. Selama dilakukan upacara pernikahan, Sui Cheng marah-marah dan menangis saja. Anak ini tidak mau keluar dari kamar. Ibu, kau terlalu. Mengapa menikah dengan Paman Ong Kiak demikian berkali-kali anak kecil ini menegur ibunya dengan muka cemberut? S-S-T-T-T, anakku. Bukankah Paman Ong sangat baik? Dia akan menjadi ayahmu yang baik sekali. Ahaha, aku tidak suka, ibu. Ayahku ketua dari Sin Tupang, baik mati atau hidup dia tetap ayahku. Mendengar ucapan ini, Loeng memeluk puterinya dan menangis. Ia tidak tahu harus berbuat dan berkata bagaimana. Tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut di bagian luar. Suaminya masih melayani tamu di depan, maka mendengar suara ribut-ribut itu, Loeng cepat-cepat melepaskan penutup kepalanya, dan memang ia berpakaian sederhana. Kemudian dia segera bertindak keluar, meninggalkan puterinya yang masih berbaring menangis di atas tempat tidur. Ketika Loeng tiba di luar, ia terkejut sekali. Ia melihat seorang tokoh dikelilingi oleh banyak tamu dan suaminya menghadapi tokoh itu dengan marah-marah. Sutai, kau terlalu sekali. Bagaimana kau bisa minta begitu saja anak orang? Harap kau jangan mengganggu kami, Sutai. Kesalahan apakah yang telah kami lakukan sehingga kau datang-datang hendak mengacau? Mendengar ucapan suaminya, Loeng terkejut sekali dan ia berseru keras, Ongkiat, jangan kurang ajar. Semua orang menjadi terkejut dan lebih-lebih heran mereka ketika melihat betapa Loeng lalu berlari dan sesudah tiba di hadapan tokoh itu, Loeng lalu menjatuhkan diri berlutut di depannya dan mengangguk-anggukan kepala. Teocu mengaku salah, harap Lociampu Sudi memberi maaf kepada Teocu sekalian, katanya dengan suara amat menghormat. Kiu Bwe Coali tersenyum dan lenyaplah kekakuan pada mukanya. Hem, Loeng, kau masih muda, tentu saja kau ingin berumah tangga lagi. Ini datang bukan hendak mengganggu, hanya untuk meminta anakmu, karena bukankah dia hanya mengganggu kebahagianmu saja? Pada saat itu Sui Cheng sudah muncul pula, karena anak ini tadi mengejar ibunya. Melihat tokoh itu, Sui Cheng tertegun. Mengapa ibunya berlutut di depan tokoh Waneh ini? Sementara itu ketika melihat Sui Cheng, Kiu Bwe Coali lalu menggerakkan cambuknya. Dua helai bulu cambuknya itu melayang dan tau-tau sudah melibat tubuh Sui Cheng. Dengan sekali betot saja, tubuh anak itu sudah melayang ke arahnya dan diterima terus dipondong oleh pendekta wanita itu. Sui Cheng bersorak dirang. Hebat, hebat. Kau lihai sekali, Sutai, kata Sui Cheng. Kiu Bwe Coali tertawa. Mau kau turut aku belajar silat? Di sini kau hanya mengganggu ibumu yang sedang bersenang-senang. Sui Cheng memandang kepada ibunya yang masih berlutut, kemudian memandangi Ong Kiat yang berdiri di dekat situ, lalu dia memandang kembali kepada Kiu Bwe Coali dan menganggukan kepalanya. Aku ingin belajar silat, karena aku adalah ketua dari Sin Tsepang. Aku harus lihai. Bagus, hayo kau ikut aku pergi sambil berkata demikian, Kiu Bwe Coali membawa Sui Cheng. Sui Cheng loeng mengeluh akan tetapi tidak berani mengejar. Toko Witu menengok dan berkata dengan suara kreng, leoneng, apakah kau tidak rela memberikan anakmu sebagai muridku? Bukan tidak rela, hanya Teo Chu berat berpisah dari dia, jawab ibu ini. Kiu Bwe Coali tertawa mengejek. Bukankah kau sudah mendapatkan suami baru? Dia yang akan menghiburmu dan kau akan lupa kepada anakmu. Sutai, kau terlalu sekali Ong Kiat membentak. Kembalikan Sui Cheng kepada kami Piaw Su Muda ini lalu melompat mengejar dan menubruk, hendak merampas Sui Cheng. Ong Kiat, jangan loeng memberi peringatan, namun terlambat. Begitu Kiu Bwe Coali menggerakkan tangannya, tubuh Ong Kiat terpental ke belakang bagaikan tertiup angin puyuh. Hem, kalau tidak ingatkah seorang pengantin baru, tentukah sudah menggelep tak tak berfernyawa pula berkata Kiu Bwe Coali dan sekali ia menggerakkan tubuhnya, lenyaplah bayangan bersama Sui Cheng. Leong Eng menangis, dipeluk dan dihibur oleh suaminya yang masih saja terheran-heran bagaimana dia tadi sampai terpental ke belakang, karena dia tak dapat melihat tangkisan atau serangan wanita tua yang lihai itu. Sudahlah, Leong Eng. Tak perlu kita bersedih terus. Bukankah Sui Cheng berada dalam tangan orang sakti? Ia akan menerima latihan ilmu silat yang luar biasa. Guru-guruku sendiri di Tian San tidak mungkin dapat menandingi kelihayaan nenek tadi. Siapakah dia itu? Sesudah menyusut air matanya dan dapat menenteramkan hatinya, Leong Eng berkata, Tidak tahukahkah siapa dia? Dia adalah Kiu Bwe Coali. A-Y-A-A-A. Pantas saja ia demikian lihai dan aneh. Baiknya ia masih tidak berlaku kejam padaku, kalau tidak demikian, bagaimana aku masih bisa hidup? Kata Ong Kiat. Dia telah beberapa kali menolongku dan aku percaya bahwa anakku tentu akan aman di dalam pendidikannya, akan tetapi, bagaimana aku bisa senang ditinggal oleh anakku Leong Eng mengeluh sedih. Ong Kiat menghiburnya dengan penuh cinta kasih dan perhatian sehingga lambat laun dapat juga Leong Eng mengatasi kedukaannya. Demikianlah keadaan dan pengalaman Leong Eng sehingga Kiu Bwe Coali dapat muncul memperebutkan kitab In Yang Butek Chin Keng bersama Bun Sui Cheng yang kini telah menjadi muridnya. Sekarang baik kita mengikuti pengalaman dan perjalanan Lu Kuan Chu lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!